Intro Untuk diketahui pemirsa bahwa selain memberikan pelayanan kesehatan hewan secara door to door atau dari rumah ke rumah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memberikan pelayanan kesehatan hewan gratis di 5 puskesuan di wilayah Telung Agung. Hal ini dilakukan agar hewan ternak dan hewan peliharaan kesayangan masyarakat Telung Agung selalu sehat dan bebas penyakit. Hasil ternak sapi maupun kambing nyatanya bisa menambah penghasilan warga. Melalui kegiatan ini diharapkan ke depan populasi ternak rumahan yang digeluti warga bisa lebih banyak, sehingga hasil dari susu ataupun jual-beli kambing lebih terasa dalam meningkatkan perekonomian warga. Sasaran daripada pelayanan ini adalah masyarakat peternakan, terutama peternak yang memelihara sapi dan kambing. Kemudian untuk pelayanan yang diposesuan itu hewan kesayangan. Seperti halnya dengan kesehatan manusia, hewan juga harus sehat karena hewan juga makhluk hidup. Hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan serta jasa bagi manusia, yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, jika hewan ternak sehat, maka diharapkan mampu meningkatkan produktivitas peternakan. Tujuan pemeliharaan kesehatan hewan ternak ada tiga pembagian. Untuk hewan ternak itu sendiri, yakni hewan menjadi sehat, mampu berproduksi, bahkan produksinya dapat meningkat. Sedangkan untuk hewan ternak lain, jika ternak sehat dan tidak sakit, maka tidak menulari ternak lainnya. Hal ini karena ada beberapa penyakit ternak yang dapat menular ke sesama ternak atau lintas ternak. Dan untuk peternak, jika hewan sehat, peternak dapat mengambil untung dari peningkatan hasil produksi peternakan. Seperti peternak dapat menjual ternaknya dengan harga tinggi jika ternaknya sehat. Bahkan jika ternaknya sehat, produksi susu dari sapi perah dan kambing perah dan daging akan meningkat. Sehingga dari segi ekonomi, pemeliharaan kesehatan hewan ternak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk mengantisipasi adanya situasi penyakit, maka perlu adanya dilakukan surveillance atau pengamatan sejak sedini mungkin. Sehingga apabila ada situasi dan ada suatu masalah, sehingga cepat terdeteksi. Kemudian juga di samping dilakukan surveillance, juga dilakukan pencegahan melalui vaksinasi. Di samping itu juga dilakukan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE ke kelompok-kelompok dan warga masyarakat peternakan. Selamat menikmati! Mulut dan kuku, sapi gila, dan banyak lainnya. Edukasi dalam kegiatan ini salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi, yang merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu. Tujuan dari vaksinasi intinya untuk memberikan kekebalan sehingga dapat melawan antigen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Seperti diketahui bahwa penyakit pada ternak itu terbagi atas penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Terima kasih telah menonton! Selain itu, apabila ingin mengonsumsi daging hewan ternak, dilihat terlebih dahulu apakah ada cacing atau tidak. Kalau terdapat cacing, bisa bagian yang terkena cacing dihilangkan. Namun, ketika semua bagian terkena cacing, lebih baik tidak dikonsumsi. Untuk cara memasaknya pun, bisa dimasak dengan matang. Kedepan melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan gratis oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulung Agung ini, dapat membuat warga Tulung Agung mengetahui bagaimana cara merawat hewan ternak dengan baik agar tidak terjangkit penyakit dan menularkannya kepada manusia. Pesan kepada peternak yaitu, saya harapkan apabila petugas kami datang ke kandang-kandang atau ke peternak-peternak, tolong untuk dibantu agar supaya memudahkan dalam pelayanan. Kemudian juga rawatlah daripada ternak tersebut agar supaya ternak menjadi sehat. Demikian pemirsa pelayanan kesehatan hewan gratis yang sekaligus memberikan edukasi bagi para peternak untuk lebih memahami aspek kesehatan hewan ternaknya. Diharapkan ke depan, warga Tulung Agung dapat semakin baik dalam mengenali kondisi hewan ternak dengan memanfaatkan fasilitas puskesuan yang telah tersebar di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Saya Meveni Ayu, wakili sekenap kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam CTV! Sampai jumpa dan salam CTV!